Pada hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran, Bupati Sintang Jarud Winarno melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah organisasi perangkat daerah, Senin pagi 9 Mei 2022. Dari hasil sidak tingkat kehadiran aparatur sipil negara, rata-rata sudah di atas 95 persen. Kegiatan inspeksi mendadak atau sidak yang diadakan PMK Sintang, Senin pagi 9 Mei 2022, dibagi dalam dua tim. Tim pertama dipimpin Bupati Sintang, sementara tim kedua dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Untuk tim satu yang dipimpin Bupati Sintang, melakukan sidak Kepuskes Mas Tanjung Puri, Dinas Kesehatan, DPN PTSP, Badan Perbatasan, Dinas Pendidikan, Dinas BKB PPA, dan Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan tim kedua yang dipimpin Sekretaris Daerah melakukan sidak Kepuskes Mas Sungai Durian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BKPSDM, dan Kantor Camat Kelam Permai. Dari hasil sidak, tingkat kehadiran pegawai, baik pegawai negeri maupun tenaga honorer, rata-rata sudah 95 persen. Apa yang menjadi tujuan kita melakukan sidak bersama Bapak Upati, artinya Pak Upati hari ini melakukan sidak. Yang pertama, Bapak Upati ingin memastikan bahwa seluruh pelayanan perkantoran, seluruh pelayanan administrasi pemerintahan yang ada di lingkungan pemerintah Kepuskes Mas Tanjung Pertama, sesuai dengan memang instruksi bahwa kita cuti bersama Idul Fitri itu sampai tanggal 8, dan tanggal 9 Bapak Upati ingin memastikan bahwa semua operasional kantor di Kabupaten Citang itu berjalan seperti biasa. Yaser juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada ASN yang telah masuk kerja tepat waktu. Ia berharap kepatuhan dan kedisiplinan ASN untuk masuk kantor melayani masyarakat dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.